Halo, Bransis! Produk Mania. Balik lagi bersama gue, Hafiz, di channel itu Pricebook. Di video kali ini, gue akan kasih tau kalian tips and trick gimana caranya ngejual hape second dengan harga yang tinggi. Cekirat, tonton video ini terus sampai habis. Halo, Mbak. Halo. Jadi aku ini mau jual hape, sih, kayaknya. Tapi aku pengen tau deh, ini kira-kira hape aku luku berapa ya? Coba di cek dulu ya. Ini Asus Zenfone Limaki, bukan sih? Yap, betul. Bawa kelengkapannya nggak? Kayak dusnya, casannya, kayak gitu-gitu bawa nggak? Kebetulan aku bawa tangan doang sih. Berarti handphonenya aja? Laku tapi kan? Laku sih, cuman paling harganya rada rendah dibanding kalau bawa kelengkapannya. Oke, oke deh. Gak apa-apa deh. Paling aku cek dulu ya. Iya, iya. Pertama sih, paling aku cek kayak fisik dia ada baret-baret atau nggak. Ini sih kayak ada, ini apa sih, temper ya? Oh, pake temper. Kupikir layarnya. Kalau fisiknya sih kayaknya oke. Tapi kalau softwarenya coba kita cek dulu deh. Itu gimana mbak cara ngecek softwarenya? Karena gue mau nunjukin ke viewer gue nih, gimana cara ngecek hape sebelum lo jual. Oh, boleh. Sorry nih ada polanya. Nih, tapi ini ngelurin harga kan? Enggak, enggak lah. Nanti kan bisa dimatiin. Iya, siap-siap. Pertama, aku sih bisa kayak di kalkulator ngeceknya. Kalkulator ya? Dia kalau Asus lewat kalkulator. Kalkulator? Kalkulator itu di titik 1, 2, 3, 4, 5, tambah sama dengan. Oh, gitu caranya. Nah, nanti di sini kita bisa tes. Ada tes all sama single test. Mungkin sih aku... Tes all itu berarti buat semuanya ya? Ini tes semuanya langsung otomatis dia ngebaca sendiri. Tapi kalau mau kelihatan biar tahu dia oke apa enggaknya, paling kita pakai single test aja deh. Oh, ya ini buat nunjukin dulu deh ya. Oke. Mungkin kita bisa ngetes nih. Pertama, dari Bluetooth. Kita nyalain, start dulu. Berarti ini bisa buktiin kalau Bluetooth aku tuh baru setelnya. Oke, jadi tetap bisa ngirim pakai Bluetooth. Ini udah oke nih ya. Oke. Terus kita bisa tes Wi-Fi nih. Wi-Fi penting juga soalnya. Wi-Fi. Kita tes, start. Tapi makan waktu sih, Mbak. Namanya juga kan kita tes tetap harus kita cek salah satu. Ini Wi-Fi-nya juga oke. Tapi yang paling umum itu yang paling sering dites nih. Yang paling... Ya, ini sih kalau sampai gagal itu berarti ngurangin banget harga itu. Ya, pasti jatuh banget. Dari kamera sama layar. Jadi kalau ada takutnya ada dot-dot itu kita bisa ngeliat di display. Display test. Oke. Ini kita start. Ini warnanya oke nih, merah. Itu warnanya merah ya. Merahnya kan oke. Dating merahnya agak-agak kurang itu dari mana berarti, Mbak? Kayaknya di sini ada dot, ada titik hitam. Atau di sini ada beras-beras hitam. Hmm, kayak gitu. Itu yang bisa buat ngurangin harga. Kayak gitu. Ini kan merahnya oke. Ini ada hijau. Ijauhnya juga masih cakep. Birunya hitam. Hitamnya juga gak ada masalah kayaknya hitamnya. Hitamnya gak ada masalah ya? Nah, yang paling penting itu di putihnya ini. Yang paling bisa kelihatan? Ya, yang paling kelihatan banget di putihnya ini. Jadi kalau misalkan ada layarnya dia bekas jatuh. Atau gak bekas kayak gitu. Di sini pasti ada. Kalau di putih ini. Jadi gak bisa ditutupin ya, Mbak? Gak bisa. Makanya kita harus ceknya satu-satu. Gak bisa langsung nentuin harga berapa-berapanya gitu. Ini sih kalau layar udah oke. Mungkin aku tes dari si speaker. Oh, speaker oke. Iya, speakernya. Ya, speaker gak kalah penting sih ya. Iya. Kayak ini. Oh, iya. Oh, mungkin kalau hape masuk air bisa? Kan kerepek-kerepek gitu kan. Nggak usah orang mau beli handphone. Aduh, ini handphone. Iya, soalnya kan buat jual lagi. Bukan habis beli terus aku pake. Speakernya udah oke. Aku coba kayak buat mic testnya. Jadi kan kalau kita nelfon itu kan ada suaranya. Kita tes aja ya. Di start sini. Tes 12, 12, 12. Oh, dia bisa ngetes gitu ya? Oke, oke. Keren juga. Iya, besitu. Oh, kita bisa bersebutin. Berarti oke dong. Itu dari situ udah oke. Mbak, jadi hape aku di bayar berapa nih? Tapi aku boleh kasih waktu ke mbak dulu deh buat ngecek hape-nya. Bentar ya, aku cek dulu sama cek-cek yang lain dulu. malayah. tired about it. Hape tuh.. Tepet� hape sampeh sampe. ini keadaan gini aja nih, bener-bener batangan enggak, casannya juga enggak ada? enggak, aku BU banget soalnya paling kalau misalkan kayak gini dapetnya, kalau misalkan barunya itu lima, itu terakhir di 3 juta setengah 3 juta setengah, kalau misalkan dijual dalam keadaan lengkap itu bisa 2 juta bisa 2 juta, tapi kalau aku batangan doang? paling aku satu setengah, soalnya casannya kita harus modalin lagi, dusnya juga kan orang kalau nggak ada dusnya mbak ini handphone apa, takutnya handphone curian, kan lagi ada yang kayak gitu-gitu tapi kan ini di Asus ya, kalau pengetesan itu bisa di HP lain juga nggak sih? bisa-bisa, aku sih punya contoh paling di Samsung ya oh coba-coba Samsung, karena banyak yang ingin jual juga kali ya? banyak, ada aja, ini kalau dari Samsung kalau Samsung gimana? Samsung beda nih caranya sama Asus, kalau Asus tadi tuh pakai kalkulator nah kalau si Samsung itu dia di telpon oh dia di menu telpon ya? panggilan telpon gitu, tinggal klik di sini, abis itu kliknya bintang, pagar, kosong, bintang, pagar oh bintang, pagar, kosong, bintang, pagar kalau kurang lebih ngetesnya sih semua sama, cuma tata cara buat ngeceknya tuh beda kayak, ini kan pakai kalkulator di Asus tadi yang punya si mas kalau di handphone aku ini pakai Samsung itu di panggilan telpon kayak gitu jadi lebih baik sebenarnya di tes dulu sih di rumah ya? tes dulu di rumah, sebelum berangkat ke mall nih, atau ke tempat toko yang mau dijual gitu bener, jadi nanti kalau harganya turun nggak mengecewakan, satu lagi jangan lupa bawa dulu sama casannya biar harganya lebih tinggi mbak, jadi hape aku berapa nih pasnya nih? satu setengah deh mas, kalau kayak gitu mas soalnya aku juga nanti jualnya susah juga, kalau misalnya nggak ada kelengkapan yaudah deh nggak apa-apa, BU banget mbak selainnya jadi nggak apa-apa nih, satu setengah, nggak sayang modal yang lain oh boleh-boleh, yaudah kalau gitu, satu setengah aja ya? satu setengah ya deal nih? oke, satu setengah ya, siap oke, jadi kayak gitu tadi, kira-kira hape gue cuma dibayar satu setengah juta karena emang dosenya kelengkapannya nggak lengkap tapi yang pasti lo sekarang tau kan, gimana caranya hape lo dijual dengan harga yang sangat tinggi sekian dari gue Haturnuhun yang udah nonton jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel youtube pricebook gue habis pamit, ciao!